Pemirsa DPP Gerindra secara resmi mengusung lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti atau Iqbal Dinda di Pilgub NTB 2024. Penyerahan SK dukungan diserahkan langsung Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Pulman Mandalika, Lombok Tengah pada Rabu 17 Juli 2024. Muzani mengungkap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebenarnya menawarkan Iqbal posisi prestisius, yakni masuk Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran 2024 hingga 2029. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Sinto, wartawan Tribun Lombok Pemirsa. Rekan Sinto, silakan laporan selengkapnya dari Anda, Rekan. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Ya benar sekali Tribunan sebahwasannya, DPP Gerindra secara resmi memberikan dukungannya dengan menerahkan SK rekomendasi kepada Dr. Haji lalu Muhammad Iqbal, dan juga Indah Damayanti Putri Tribunan sebagai pasangan calon gubernur dan terhadap wakil gubernur untuk kontestasi pilkada NTB 2024 ini, Tribuners begitu. Penyakit Neska dukungan diberikan langsung oleh Ahmad Muzani, yang Sekjen Gerindra, Tribuners, dipertempat di Hotel Pullman Mandalika, dihadiri oleh seluruh DPC, Gerindra NTB, hadir pula tanpa Ketua Golkar NTB, Mohonorulis Kana, sejumlah pejabat-pejabat tinggi di lingkup wilayah NTB lainnya, Tribuners begitu. Tribuners, Ahmad Muzani kemudian menceritakan kenapa kemudian Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto, memberikan dukungannya kepada lalu Muhammad Iqbal, Tribuners begitu. Sejatinya Prabowo maupun pihaknya Ahmad Muzani telah memberikan, menawarkan kepada lalu Muhammad Iqbal untuk kemudian melanjutkan karirnya di Kemendu, termasuk juga untuk menawarkannya masuk menjadi ke Prabowo Gibran, yang dimana sebelumnya memang lalu Muhammad Iqbal nama-namanya digadang-gadang akan menjadi Menteri Luar Negeri RI Tribuners begitu. Namun dikatakan Ahmad Muzani bahwasannya lalu Muhammad Iqbal ini telah menekatkan dirinya, telah bulat tekatnya begitu ya, untuk kemudian maju pada Pilkada NTB 2024 tersebut, Tribuners. Hal tersebutlah yang kemudian dihargai oleh Prabowo Tribuners kemudian untuk menjadikan pilihannya begitu ya, sebagai calon gubernur NTB yang diusung pada Pilkada NTB 2024 ini, Tribuners begitu. Ahmad Muzani kemudian menceritakan alasan dari Prabowo Subianto memberikan dukungannya kepada lalu Muhammad Iqbal Tribuners. Menurut Prabowo, lalu Muhammad Iqbal adalah sosok yang memiliki intelektualitas yang sangat tinggi, memiliki keterdasan, kecekatan, Tribuners, sehingga kemudian dinilai sangat layak untuk memimpin NTB selama 5 tahun ke depan, Tribuners. Dikatakannya bahwasannya dalam catatan dari Prabowo Subianto selama ia menjadi Menteri Pertahanan, diketahui bahwasannya lalu Muhammad Iqbal telah berhasil menjebatani Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Recep Tayyip Ordegan, yang merupakan Presiden Turki Tribuners. Tercatat sebanyak 9 kali Prabowo Subianto melawat ke Turki Tribuners untuk bertemu dengan Presiden Turki tersebut Tribuners. Kemudian dikatakan bahwasannya, bukan hanya itu saja, bahwasannya Prabowo dianggap sebagai orang yang memiliki pergaulan internasional, beliau masih sangat muda dan juga memiliki kemampuan memimpin dengan jaringan nasional hingga internasional, Tribuners. Dan kemudian dikatakannya bahwasannya NTB ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, Tribuners. Para wisatanya yang sangat indah, dan juga kekayaan alamnya yang begitu subur, ada mineral, tambang, dan lain sebagainya, Tribuners. Menurut Muzani, Prabowo sangat menyayangkan jika kemudian nantinya NTB tidak dipimpin oleh seseorang yang kemudian memicu semangat rakyat untuk bekerja, untuk kemudian menuju NTB yang lebih makmur dan mendunia, Tribuners. Diketahui bahwasannya memang lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damai Yanti Putri, Tribuners telah menyatakan diri berpasangan beberapa minggu yang lalu, Tribuners. Hingga saat ini kemudian lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damai Yanti Putri atau Bia Diakrab di Sapa Bumi Dinda, Tribuners telah mengantongi dukungan dari PAN, yang dimana itu merupakan SK Dukungan Final atau B1KWK, Tribuners. Dan kemudian, dengan adanya dukungan Gerindra dan PAN ini menunjukkan bahwasannya syarat minimal, batas kursi untuk pengusungan calon telah dilampaui oleh Muhammad Iqbal. Karena untuk mengusung calon di Pilkada NTB membutuhkan 13 kursi DPRD Provinsi NTB Tribuners. Dalam kegiatan tersebut, Tuga Ahmad Buzani menyerahkan surat tugas, rekomendasi kepada tujuh calon bupati dari Gerindra untuk kemudian mereka diminta untuk kemudian mencari rekan koalisi membangun, mencari pasangan, termasuk juga untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas Tribuners. Diketahui bahwasannya juga untuk Pilkada NTB 2020 ini tampak ada empat pasangan calon Tribuners yang akan berlaga. Begitu, ada Zul Uhel, ada Iqbal Dinda, kemudian ada Gita Sukiman, dan juga terakhir ada Rohmi Firin Tribuners. Namun saat ini yang tampak sudah mengantongi dukungan partai adalah Zul Uhel dan juga Iqbal Dinda yang telah melengkapi syarat dukungan partai Tribuners. Sekian rekan Yustina. Terima kasih rekan. Sinta wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ahmad Muzani Sekjen Kerintra dan lalu Iqbal, calon gubernur NTP. Dan kita melihat banyak sekali perkembangan yang muncul di dalam selama beliau memimpin. Kita akan dukung bersama yang jelas, pemerintah provinsi itu tidak boleh lagi terpisah dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi itu harus menjadi katalisator, dia harus menjadi fasilitator. Karena tadi disampaikan bahwa ini adalah dianggap sebagai hadiah dari Pak Karbowo untuk NTP yang sudah tidak pernah selalu mendukung Presiden beliau. Beliau orang yang dianggap cekatan, beliau orang yang dianggap muda, beliau orang yang memiliki pergaulan internasional, beliau orang yang dianggap memiliki kemampuan. Dalam catatan beliau, sembilan kali Pak Prabowo menunjungi Turki selama menjadi menteri pertahanan dan selama sudah menjadi menteri depres. Intensitas omongan, intensitas perbincangan, intensitas diskusi menyebabkan Pak Iqbal ini tetap. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.